Apakah tim altar Kayak para pelayan, PL singer, pemusik Terus guru sekolah minggu Boleh mendapatkan PK Sementara mereka sudah bekerja Dengan gaji yang bagus Ada syarat khusus gak sih untuk para pelayan Jadi umpamanya Si A, si B, si C pengen Pengen karena mungkin mereka Bawa dari hatinya pengen melayani Tuhan Walaupun umpamanya contoh Pengen jadi singer atau pengen jadi WL Tapi mereka punya suara pas-pasan Atau bukan untuk show off ya Tapi karena ingin melayani Tuhan Karena pengen aja gitu Saya jadi intropeksi sendiri gitu kan Selama ini kan dulu saya pernah Oke lah melayanin di WL, di singer gitu Cuman sempat oke vakum Cuman saya pikir oh iya sih Saya harus belajar kembali Untuk kesana gitu Iya Tantangan lah Tantangan gitu Jadi kemudian juga ada juga intropeksi buat Mungkin bukan saya Tapi ada orang-orang lain di luar sana Yang kayak pelayanan itu mengharapkan sesuatu Yosi Mau nanya nih Apakah Tim altar Kayak para pelayan PL singer Pemusik Terus guru sekolah minggu Boleh mendapatkan PK Sementara mereka sudah bekerja Dengan gaji yang bagus Nah itu gimana kira-kira PK itu Persembahan kasih ya Sebetulnya Soal Diberi upah Itu kan Di dalam Alkitab Dikatakan Barang siapa Tidak bekerja Janganlah dia diberi Upah Jadi dasarnya adalah Bekerja itu Layak diberi Upah Nah bagaimana dengan pelayanan Pelayanan di gereja Semua yang kita berikan di gereja Itu adalah Persembahan kita kepada Tuhan Pengabdian kita kepada Tuhan Jadi semua orang yang ambil bagian Dalam pelayanan di gereja itu Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Misalnya ketika dia menjadi Worship leader Karena dia diberi talenta Suara yang bagus oleh Tuhan Atau kemampuan dia untuk Memanage Ibadah Memimpin ibadah Namanya kan worship leader Pemimpin Ibadah Pemimpin penyembahan Maka Dengan karunia yang Tuhan kasih kepada dia Dia mau mempersembahkan itu Untuk Tuhan Itu sebetulnya konsep dasarnya Jadi Dasar dari sebuah pelayanan itu Sebetulnya adalah Kesuka relaan Artinya bukan Karena kita mengharapkan Untuk menerima upah Beda misalnya Dengan orang-orang yang memang Sudah dipanggil Untuk Apa istilahnya Full time dalam pelayanan Misalnya para pendeta Para Kalau misalnya ada Koster di dalam gereja Yang memang dia tinggal di gereja Dan Bekerja di dalam gereja Nah orang-orang seperti itu Yang memang Menerima Gaji atau Upah dari gereja Nah tapi Kalau misalkan Orang-orang lain yang ikut Melayani di dalam gereja Tapi dia punya profesi lain Yang untuk menghidupi Menghidupi Dirinya Keluarganya Maka dia tidak lagi mencari Itu di gereja Tidak lagi mencari uang di gereja Yang dia Lakukan di gereja adalah Mempersembahkan Apa yang bisa dia kasih Untuk Tuhan Jadi orang yang punya Kemampuan manajer Manajerial Mungkin dia manajer di perusahaan Oh saya pengen Kemampuan manajerial saya Saya bagikan ke gereja Bagaimana kalau saya di Pianatua Bidang organisasi misalnya Atau bidang keuangan Atau diakin Di bidang Pengelolaan Gereja Bisa saja Dan disitu dia tidak Menuntut upah Kenapa? Karena dia menganggap Apa yang dia kasih Itu adalah Persembahannya Ibaratnya gini Dia yang seharusnya Menerima upah dari gereja Dia kembalikan itu Kepada Pekerjaan Tuhan disitu Nah Itulah sebetulnya Yang diharapkan Dari orang-orang Yang melayani di gereja Tapi Beda Konteks dengan Orang-orang yang sudah Full time tadi ya Karena mereka kan Dianggap sebagai Kaum Lewi Kaum Lewi itu kan Di Israel pada waktu itu Tidak dapat jatah tanah Mereka juga Tidak punya pekerjaan lain Selain mengurusi Pelayanan itu sendiri Baik mengurusi rumah Tuhan Mengurusi Pelayanan ke Jemaat-jemaat Itu sudah tugas mereka Dan mereka Dilayak Diberi gaji dari Atau diberi upah Dari pelayanan itu sendiri Nah tapi Kalau yang sudah Tadi kan pertanyaannya Sudah bekerja Sudah bekerja Dengan gaji bagus Dengan gaji yang bagus Jadi ibaratnya ya Sudah tercukupilah Kebutuhan di rumahnya Yaudah bukan Itu lagi Orientasi dia melayani Sudah dia mempersembahkan itu Tapi Apakah gereja Memberikan Uang kepada mereka Dalam bentuk upah Yang tadi disebut PK itu Apakah gereja masih memberi Ya gereja tetap Menghargai Setiap apa yang Diberikan kepada gereja Maka Kalau gereja ada Kelebihan Dia akan memberi Sebagai bentuk Apresiasi Sebagai bentuk Penghargaan Ataupun Ya mungkin Kalau Seperti kalau di gereja Kita kan Uang transport Karena setidaknya Dia sudah Datang ke sini Meskipun dia Menerima gaji Belum tentu dia punya Transport Itu masalahnya kan Apalagi kalau dia harus Datang ke gereja Dan kadang-kadang Ada orang yang Mempersembahkan Hidupnya 100% Khusus ya Di hari Tertentu dia Hanya untuk gereja Dia meninggalkan Pekerjaannya Atau meninggalkan Apa Urusan-urusan yang lain Di hari itu Hanya khusus untuk gereja Nah itu kan Sebagai bentuk Penghargaan gereja Apresiasi gereja Kemudian diberikan Makanya disebut Persembahan kasih kan Bukan gaji Bukan juga upah Tapi persembahan kasih Artinya Gereja menghargai Apa yang sudah dia Dia berikan Untuk Gereja Soal apakah mereka Mau menerima Atau tidak Nah itu kembali lagi Kepada Masing-masing pribadi Ya sama aja Kayak di Gereja kita kan WL Singers Pemusik Pelayan-pelayan Yang diberi PK Itu kan banyak juga Yang memilih Untuk mengembalikannya Kepada gereja Bukan berarti Mereka merasa Kita sudah punya uang kok Saya sudah cukup kok Bukan merasa itu Tapi dia merasa bahwa Saya memberi ini Dengan suka rela Dengan sepenuh hati Untuk Tuhan Jadi Jangan dinilai Dengan uang Jangan diganti Dengan uang Itu Itu mungkin Dasar pemikirannya Kerelaannya Itu dia tidak mau Itu Dibayar dengan uang Atau ada juga Yang beralasan Alasan begini Saya tidak mau Pelayanan saya Nanti Jadi berorientasi uang Ada beberapa Pelayanan kan Yang kita panggil Kamu gak pernah terima sih PK dari gereja Apa karena kekecilan Atau karena apa Mungkin Enggak Saya tidak mau Nanti Kalau gak dibayar Saya gak Melayani Saya gak mau Kayak gitu Jadi itu kan memang Kesadaran pribadi Dari Dari Masing-masing Pendeta juga kan Ada yang Digaji Tapi tetap Kembalikan gajinya Untuk Gereja Saya ingat Di waktu Covid ya Covid-19 Ini baru Pertama kali muncul Waktu itu masih PSBB Pembatasan Apa itu ya Skala besar Skala besar Di negara kita kan Banyak yang punya Pekerjaan Tiba-tiba di PHK Banyak yang Diberhentikan Sama sekali Banyak yang Tidak terima gaji Sama sekali Lalu kemudian Ada momen Dimana Pada Waktu itu Ada sesuatu Yang Apa ya Yang saya lihat Terjadi Keanehan Mau dibilang Keanehan Atau mujisat Atau apalah namanya Ketika banyak orang Kehilangan pekerjaan Ternyata Gereja menerima Persembahan Meningkat Mungkin Orang-orang Yang Apa ya Yang selama ini Lupa tuh Tuhan Mungkin istilahnya Lupa Tuhan Ketika Covid melanda Kematian sudah di depan mata Tiba-tiba ingat Tuhan Akhirnya dia memberi Untuk gereja Dan akhirnya Pada waktu itu Pendapatan gereja kita Persembahan yang Diterima oleh gereja itu Agak naik Nah pada waktu itu Kemudian Kemudian Ibu Gembala Kemudian bilang begini Ini ada beberapa jemaat Yang Menghubungi Dan Kesulitan Dana Karena Sang Suami Di PHK Ada yang Ini Bagaimana Kalau misalnya Persembahan Persembahan yang Ada ini Kita Alokasikan Untuk membantu Jemaat-jemaat yang Membutuhkan Lalu apa yang kita lakukan Pada waktu itu ya Kita hubungi jemaat Satu persatu Melalui Whatsapp Karena waktu itu Tidak boleh berkunjung Ke rumah-rumah Tanya Pergumulan mereka Ada yang ditelepon Dan jemaat-jemaat Yang memang Sangat membutuhkan Akhirnya kita Alokasikan Persembahannya ke sana Nah Ini kan artinya Gereja itu Bukan tidak peduli Dengan orang-orang yang Ambil bagian Dalam pelayanan Semua kita peduli Ada juga orang yang Apa Dia selama ini Melayani Tidak pernah mau Dikasih PK Setiap kali dikasih PK Dia kembalikan Dikasih PK Dia kembalikan Tapi ada satu momen Dimana kami ketemu Ada pelayan Yang Dia selalu seperti itu Dia melayani Tidak mau Ngambil PK Tapi kita tahu bahwa Dia punya masalah Jadi Orang dari keluarganya Entah istrinya Orang tuanya Atau kakaknya Atau adiknya Cerita kepada kita Bu Gembala Pak Pendeta Ini Saudara kami ini Atau anak kami ini Atau kakak Atau adik kami ini Sedang punya masalah Sebenarnya Jadi Apa yang kita lakukan Apa yang dilakukan oleh Gerija adalah Memberikan PK itu Dengan cara yang Berbeda Misalnya Ditransfer langsung Tanpa harus memberitahukan Kepada yang bersangkutan Ini ada Persembahan dari Gerija Jadi Gerija Jadi Gerija selalu Punya Apa ya Punya Kepentingan Untuk selalu peduli Dengan pelayan-pelayannya Sehingga Ketika ada Pelayan-pelayan tertentu Yang menerima PK khusus Dari Gerija Jemaat Jadi bisa mengerti Kenapa Orang-orang itu Mendapat Persembahan khusus Ya karena Itu tadi Dia punya latar belakang Yang Oleh Gembala Sidang Oleh pendeta Oleh Pengurus Gerija itu Tidak perlu Diekspos kepada Jemaat Atau bahkan Ada masalah-masalah Yang dihadapi oleh Pelayan-pelayan Gerija Yang bahkan Majelisnya tidak tahu Yang tahu Hanya Gembala Sidangnya Bahkan ada Masalah yang hanya Diketahui oleh Gembala Sidangnya Saya sebagai suami saja Tidak pernah dikasih tahu Baru dikasih tahu Setelah Orangnya kesaksian Saya dulu begini Dibantu oleh Gembala Sidang Wow Luar biasa Saya sendiri Tidak pernah merasa Tidak pernah merasa Terlibat dalam itu Tapi ternyata Gerija selalu punya Kepedulian terhadap Mereka Jadi Ketika kita Melayani Gerija Melayanilah Dengan Sepenuh hati Melayani dengan Keikhlasan Dan Yang terpenting disitu Juga adalah Soal kejujuran kita Artinya Ketika kita punya masalah Jangan sampai kita Tidak mau cerita Itu juga penting Karena Gerija ini kan Kayak Di podcast waktu itu Saya sudah pernah bilang Kita ini kan Bengkel ya Ada kalanya Yang datang ke bengkel Itu mobil yang mulus Hanya untuk ganti Oli saja Ada yang untuk Modifikasi Supaya lebih keren Ada yang Tapi ada juga Yang datang Dalam keadaan Berantakan Habis tabrakan lah Kecelakaan lah Dan butuh pertolongan Nah yang terpenting adalah Bagaimana Pelayan-pelayan Gerija ini Melakukan komunikasi Dengan Pengurus Gerija Karena di Gerija Juga kan ada yang Namanya Diakonia Bayangkan saja Orang lain saja Kita Care Masa orang-orang yang Melayani Kita tidak Tidak Care Gitu Ada syarat Khusus gak sih Untuk para pelayan Jadi umpamanya Si A Si B Si C Pengen Pengen Karena mungkin Mereka Bawa dari hatinya Pengen melayani Tuhan Walaupun Contoh Pengen jadi singa Atau pengen jadi WL Tapi mereka Punya suara Pas-pasan Atau Bukan untuk show off ya Tapi karena ingin Melayani Tuhan Karena pengen aja Gitu Itu gimana Kira-kira Ada syarat khususnya Gak sih Syarat khususnya Sebetulnya tidak ada ya Yang penting Dia tidak punya Tidak sedang bermasalah Di luar Karena kalau Bermasalah di luar Kadang-kadang jadi batu sandungan juga Nanti ketika dia tampil Di mimbar Jemaat jadi ngobrol Dia kan lagi Gini dengan saya Atau gimana Itu kan gak bagus Jadi biasanya Kalau di gereja Kita itu Gembala itu Selalu harus tahu Masalah Yang dihadapi oleh Pelayan-pelayan gereja Kalau sudah ada jemaat yang komplain Kalau bisa masalah itu Kita selesaikan Kita selesaikan Tapi kalau misalnya Ternyata Butuh waktu Untuk menyelesaikan Maka Biasanya pelayanan Pelayanan tersebut Di Di pending dulu Atau di jadwalnya Dipindah dulu Diganti orang lain dulu Itu aja sih sebetulnya Ukurannya Nah tapi Bagaimana Kalau kita berhadapan dengan orang Pengen banget Jadi WL misalkan Tapi Nyanyi aja Misalnya Biasa aja Biasa aja Atau susah Ngikutin pemusik Dan sebagainya Nah Kalau kita berhadapan dengan yang seperti itu Biasanya yang kita arahkan adalah Dia harus mau latihan Latihan Dan Apa ya Menyempurnakanlah Apa Yang bisa dia kasih Namanya juga persembahan kan Kita mempersembahkan kepada Tuhan Harus yang terbaik Jangan sampai Kita memimpin ibadah Tapi malah membuat jemaat Nggak menikmati ibadah itu Apalagi kalau misalnya Katakanlah yang buruk-buruknya Suaranya kemana Musiknya kemana Itu kan Akhirnya orang yang tadinya lagi menyembah Tuhan Akhirnya jadi Jadi ketawa Atau jadi nggak fokus Atau jadi jengkel Itu kan Yang kita hindari juga Jadi kalau kita mau memberikan yang terbaik Maka kita harus Latih diri kita Kalau saya sebagai WL Ya saya harus Harus terus menerus Latihan Latihan dan latihan Bahkan ketika kita berkhutbah Ya kita harus Harus Punya Latihan terus Saya jadi ingat Saya pernah menemani Seorang pengkhutbah Pada waktu itu Kita ada acara Acara besar itu KKR di Surabaya Nah kebetulan pada waktu itu Saya sekamar dengan Beliau Dan Pada waktu mau Berkhutbah Itu pagi-pagi ya Itu mau khutbah Jam 6 pagi Jam 3 Atau jam 4 Itu dia sudah terbangun Saya dengar Dari dalam kamar Teriak-teriak Apa ini Ternyata Di depan cermin Beliau lagi latihan A-I-U-E-O Itu supaya Artikulasinya jelas Intonasinya Bahkan Kalimat-kalimat Kunci yang mau dia sampaikan Itu dilatih bagaimana Cara menyampaikannya Gerak tubuhnya Itu dilatih semua Saya lihat sampai segitunya Beliau mempersiapkan Khutbahnya Padahal Hamba Tuhan ini Sudah hamba Tuhan Yang sudah Terkenal Sudah tampil Sering tampil Di khutbah-khutbah Di gereja-gereja Apapun yang dia bilang Di atas mimbar Orang pasti akan terpukau Gak perlu latihan Sebenarnya Tapi Ketika beliau mau khutbah Beliau tetap Latihan Dengan Apa ya Dengan Kayak orang yang baru Belajar khutbah Bayangkan ya Baru Kayak orang baru Belajar khutbah Dari situ saya belajar bahwa Saya yang Ditunjuk Misalnya ketika ditunjuk Sebagai penghutbah itu Makanya kalau saya ditunjuk Sebagai penghutbah Kadang-kadang kalau dadakan Saya lebih baik menolak Kenapa Karena harus dipersiapkan Kita harus baca Ulang Ayat Alkitabnya Cari referensi-referensinya Bahasa aslinya Apa ada Dan sebagainya Kita harus 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 Latihan benar Cara mengucapkannya Jangan sampai kita salah Mengucapkan Apalagi dengan Ibadah-ibadah Ada ibadah hybrid Atau ibadah online Seperti sekarang Yang Mengikuti ibadah Bukan cuma jemaat Yang ada di Di Gereja Tapi juga yang Ikut secara online Kan banyak yang Yang ngikutin itu Nah itu Berusaha kita latih Berusaha kita Matangkan Konsep yang mau kita Sampaikan Jangan sampai kita Menyampaikan Sesuatu yang keliru Karena itu kan Tanggung jawab kita kan Panggilan tugas kita Ibaratnya tentara Kalau dia mau Datang ke medan perang Malam dia begadang Gimana dia mau nembak musuh Jangan Pas ngeker Bercabang matanya kan Kayak Saya kemarin nonton El Clasico Antara Real Madrid Dan Barcelona Itu kan Karim Benzema Itu kan Dicadangkan kan Dicadangkan Dan kemudian Dia Mengeluh di Medsos Dan di wawancara Kenapa? Karena dia melihat Si pemain Madrid itu Vinicius Yang masih muda itu Sampai Tengah Sampai Malam itu Masih main FIFA Entah di Komputer Atau di playstation Atau dimana Masih main bola Seperti itu Kemudian dia tanya Kenapa kamu tidak istirahat Untuk pertandingan besok Ah kan cuman Barcelona Karena Barcelona kan Memang lagi mengalami musim Baru mau bangkit Masih Terprosok Dan hasilnya apa? Mereka kalah 4-0 Bayangkan Dipermalukan Di kandangnya sendiri Saya belajar dari situ Iya benar Setiap kita Yang diberi tanggung jawab Untuk melayani Kita harus persiapkan diri Sebaik mungkin Makanya ketika kita Datang ke gereja Dan menawarkan Bu Gembala Misalnya Atau Pak Gembala Saya pengen melayani Kita tanya dulu Kamu melayani Di bidang apa? Saya pengen jadi singers Yaudah Kamu ikut latihan dulu Latihan singers Belajar musiknya Belajar lagunya Baru kemudian tampil Dan itu juga Yang saya sering ajarkan Kepada Anak-anak remaja Ketika mereka Mau pegang Multimedia LCD Saya selalu bilang Jangan sampai salah lagu Jangan sampai salah ketik Jangan sampai Telat Karena itu mempengaruhi Jalannya ibadah Orang lagi nyanyi Tiba-tiba Tekstnya hilang Aduh Itu Bisa semua orang Melihat ke arah kita Ke arah kita yang di multimedia Nah itu Selalu kita wanti-wanti Nah memang di awal-awal Mereka kadang-kadang Gagal Salah Dan sebagainya Tapi Lama-lama mereka mulai sadar Bahwa mereka punya Tahun jawab Untuk Apa yang Menjaga Supaya Ibadah itu Berlangsung dengan baik Dan orang akhirnya Menikmati Ibadah itu Terlepas dari Apakah mereka merasakan Hadirat Tuhan Atau tidak Tapi setidaknya mereka Menikmati dulu Ibadah itu Masa kalau konser Kita bisa Nikmati Konser aja kan Kita takut salah ya Kalau kita jadi I.O Sebuah Event Kita takut Jangan sampai ada Kesalahan Kecil Padahal kita itu Mengabdi untuk orang Untuk Misalnya Perusahaan yang Bayar kita Tolong Bikin supaya Event ini Berjalan baik Untuk Duit aja Kita mau Mati-matian Bahkan Kalau perlu sampai Begadang Bikin konsep Mikirin Bagaimana Supaya Konser ini Berjalan lancar Untuk Tuhan Kita setengah Kita setengah hati Kan cuman Pelayanan Kan cuman Rutin Di gereja Justru menurut saya Ketika kita harus Memberikan kepada Tuhan Kita harus kasih yang Paling baik Jadi termasuk Ketika kita jadi WL Kita harus latihannya Maksimal Menguasai Apa Jalannya Ibadah Saya kemarin Sempat diskusi Dengan seorang Pemain musik Dia tanya Apa sih sebetulnya Kelemahan dari Worship leader Worship leader Di gereja Di gereja kita Atau kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Di atas mimbar Saya Kemudian bilang Banyak diantara Worship leader Kita ini Tunduk kepada Pemusik Saya bilang Padahal Yang disebut Leader Itu dia Worship leader Pemimpin Ibadah Itu dia Kalau di tradisi Yahudi Itu namanya Khasan Khasan itu Artinya dia Yang memimpin Umat Kayak gembala Yang menggiring Domba Jadi ketika Ada domba Yang salah Dia yang Harusnya bertanggung jawab Untuk Menuntun Dalam ibadah pun Begitu Kadang-kadang Saya melihat Worship leader Itu Terlalu Takut Atau Gak berani Untuk Meluarkan ekspresinya Mau gimana Ataupun ketika Misalkan ada Pemusik yang salah Dia tiba-tiba berhenti Panik Dan melihat Ke arah Pemusik yang salah Misalnya keyboard Salah Dia jadi Melihat Keyboard Padahal itu Sebagai WL Dia harus bisa Membuat Supaya orang Jadi tidak Tidak fokus Pada kesalahan Tapi tetap Fokus pada Ibadah Saya dulu Pernah ikut Latihan WL Meskipun Saya tidak Pernah melayani Sebagai WL Tapi pernah ikut Latihan WL Yang diselenggarakan Di Gerija Dulu Di dalam Pelatihan itu Ditekankan Betul Bagaimana Peran Worship Leader Dalam menjaga Ibadah itu Termasuk ketika Ada Singersnya yang Salah Jangan sampai Dia lihat Ke arah Singers itu Sehingga Orang yang Tadinya melihat Ke depan Akhirnya Ikut Melihat Ada paduan Suara yang Salah Jangan melihat Ke arah paduan Suara Itu kan Seperti kita Menyalahkan Dia Ada Pemusik yang Salah Kita melihat Ke arah Pemusik Jadinya kita Apa Melempar Kesalahan Kesalahan Tidak Dia harus Mengalihkan Jadi misalkan Ketika intronya Masih susah Masuk Saat itulah Dia harus ngomong Mari kita datang Kepada Tuhan Masuk dalam Penyembahan Seperti kata Pemasmur Seperti itu kan Jadi Pemusik itu bisa Kembali ke Tracknya lagi Itu kan fungsi WL Nah fungsi Singers juga Kadang-kadang Kalau Masih baru Tampil Kadang-kadang Kita lihat Ketika dia Memuji Tuhan Lagunya girang Tapi dianya cemberut Atau Terlalu Fokus Melihat ke Tek Tidak lagi Melihat ke Jemaat Sehingga jemaat Melihatnya tegang Banget Padahal lagunya Gembira Nah itu juga Perlu dilatih Sebetulnya Jadi ketika kita Tadi kan ditanya Bagaimana Kalau orang mau masuk Syarat-syaratnya Untuk bergabung Dalam pelayanan Jadi harus sadar Dengan potensi Dalam dirinya Apa yang bisa Dikembangkan Bukan juga Berarti kita harus Sempurna dulu Baru mau melayani Kalau kita berharap Semua orang sempurna dulu Gak ada yang melayani nanti Ada malahan Yang menjadi Sempurna justru Dalam pelayanan Kayak penyanyi-penyanyi Top dunia Katy Perry Siapa lagi Siapa lagi Yang memulai karirnya Dari pelayan Musik di gereja Ketika dia Belajar di gereja Dia menjadi semakin Semakin sempurna Tapi yang paling penting sih Yang dibutuhkan dari pelayan Gereja itu adalah Kerendahan hati Itu kuncinya Ketika dia mau tampil Dia tidak boleh merasa Bahwa Dia yang paling bisa Tanpa dia Pelayanan tidak akan berjalan Itu yang harus dibuang dulu Kalau itu sudah bisa dibuang Dia sudah bisa Apa Dia bisa merasa Bahwa dirinya ini Penuh dengan kekurangan Tapi dengan kekurangan itu Dia akan melayani Tuhan Maka Disitulah pelayanannya Akan menjadi hebat Jadi menjadi luar biasa Oke Aduh Kan gara-gara Kak Yosi ini Saya jadi pengen lagi Enggak maksudnya Saya jadi intropeksi Sediri gitu kan Selama ini kan dulu Saya pernah Oke lah Melayani di WL Di Singer gitu Cuma sempat Oke vakum Cuma saya pikir Oh iya sih Saya harus Belajar kembali Untuk kesana Iya Tantangan Tantangan gitu Jadi Kemudian juga ada Juga intropeksi Buat Mungkin bukan saya Tapi ada orang-orang lain Di luar sana Yang kayak Pelayanan itu Mengharapkan sesuatu Jadi kayak Umpamanya Wah ini cuma segini Ah ini cuma segini Saya pernah dengar gitu kan Maksudnya Ya mereka habis pelayanan Tapi ada ngomong seperti itu Wah saya Saya jujur Walaupun Saya gak Bukan tipe orang yang Langsung kembaliin Untuk Umpamanya kan saya terima PK Saya kembaliin Bukan orang yang seperti itu Tipe saya Tapi ada tersendiri Saya caranya Tapi saya dengar kayak gitu Kayak saya Saya terpukul gitu Maksudnya Lu kan pelayanan gitu Saya ya Saya pribadi Ngeliat Kau pelayanan Kamu ngarep Naik sih Umpamanya Kok masih segini aja Aduh Saya kayak Saya yang tertegur gitu Bukan Bukan mau negur orang itu Wah sadar Enggak Tapi saya mikir Wah jadi Bahan introveksi saya Saya Seberapapun Saya dapat Ya saya bersyukur Kalau memang saya udah ada Ya saya bisa saya kembalikan Atau Ya atau bagaimanapun Cara saya nanti gitu Tapi jangan sampai Itu jadi orientasi saya Ya Seperti yang Kak Yosi bilang tadi Jangan sampai jadi orientasi Wah itu pukulan loh buat saya Kemudian Kayak yang harus latihan Itu juga Buat saya Itu harus memang sangat penting sih Karena Ya menurut saya Ya kalau kita gak latihan Ya pasti agak susah sih Ya Dalam Bike itu kita mau Apa namanya Mau Engage sama Pemusik Itu kan susah Kalau Apalagi kita baru kenal Atau Tiba-tiba Kita belum tau lah orangnya Karakter orangnya seperti apa Kadang kan memang harus ngeblend dulu nih Sudah kenal Sudah tau Sama sih ini Oh dia taunya kayak gini nih Enaknya Baru Kita bakal dapet Iya Makanya saya bilang Wah ini teguran buat saya juga nih Berarti Saya juga harus belajar lagi nih Ya bagus lah Kalau begitu Oke lah Berarti saya harus Mencoba lagi Untuk memperbaiki Apa yang saya salah dulu-dulu Oke Mbak Mirsa Jangan lupa Ini teguran buat kita Ya Kita harus Melayani Tuhan Dengan seginap hati kita Tidak berontasi Karena yang dikasih Tapi apa yang kita bisa kasih Buat Tuhan Oke Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Sampai jumpa